Usai tertunduk lesu, kabar bahagia ini bisa bikin Persib Bandung tegak kepala. Persib Bandung harus tertunduk lesu saat membuka musim Liga 1 2018, Senin, tanggal 26 bulan 3 tahun 2018. Bermain di depan puluhan ribu bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Persib harus tertahan satu-satu oleh PS Tira. Sempat unggul melalui gole Chil N, doa sel di babak pertama, PS Tira mampu menyudahi laga dengan dramatis. Sundulan Alexander Rakik di menit akhir memupus harapan skuad asuhan Mario Gomez di laga perdana. Akan tetapi, Persib sudah mendapat kabar gembira jelang laga selanjutnya melawan Sriwijaya FC. Jelang keberangkatan ke Palembang, Jonathan Bauman seperti dikutip dari bola.com, tanggal 28 bulan 3 tahun 2018, dipastikan bisa tampil pada laga tersebut. Hal ini disampaikan langsung Fernando Soler yang mewakili Mario Gomez yang masih harus absen lantaran masalah keluarga. Bahkan Soler menyebut bahwa ada instruksi khusus dari Gomez untuk memainkan Bauman. Jonathan Bauman sudah bisa dimainkan karena ITC, International Transfer Certificate-nya sudah ada. Pelatih Mario Gomez pun sudah memberi tahu saya untuk memainkan Bauman saat lawan Sriwijaya nanti, kata Soler. Bauman sendiri bakal menjadi andalan bagi lini depan Maung Bandung untuk menemani E.Chil. Apalagi laga ini juga bakal menjadi away dais pertama Persib di musim ini. Kalau dia oke dan minggu siap dimainkan akan kami mainkan. Apalagi tim ini tim besar, bukan tim kecil, jadi saya tidak mau main bertahan walaupun bermain di kandang lawan dan kami harus menang, ujar Soler. Namun demikian harus disikapi bahwa Bauman praktis hanya memiliki waktu seminggu untuk beradaptasi dengan skuad. Pasalnya, Bauman baru saja bergabung dengan Persib pada saat launching tim, Sabtu, tanggal 17 bulan 3 tahun 2018.